Intro Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan Di tahun yang baru ini kita berjalan bersama Tuhan Tentu saja dengan semangat yang baru Dengan berkat Tuhan yang selalu baru Kasih setia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita Termasuk di tahun yang baru ini Kita ingin semakin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu akan melimpahkan kebaikannya Anugerahnya di dalam kehidupan kita Karena itulah janji Tuhan ketika kita ada di dalam Kristus Yesus Saya akan membacakan dari Wahyu Pasal yang kedua Ayat 4 dan 5 Namun demikian aku mencelah engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Ada teguran kepada jemaat di Ephesus Yang tentu saja juga bisa menjadi sebuah teguran atau peringatan buat kita Yaitu kita perlu untuk kembali kepada kasih kita yang semula Rasul Yohanes menuliskan apa itu kasih Kasih itu adalah Allah yang lebih dulu mengasihi kita Sehingga dari apa yang telah kita terima dari Tuhan Yaitu kasih itu Kita bisa berikutnya mengasihi manusia dan mengasihi Allah Dan hal pertama kalau kita mau kembali kepada kasih yang semula Kita harus mengingat kepada pada waktu kita pertama kali menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita Dia yang telah mengasihi kita Dia lebih dulu mengasihi kita Dengan bukti bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia Mati menepus dosa kita Dan dia naik ke surga Dan nanti dia akan datang kembali buat kita gerejanya Kalau kita mengalami kepenuhan kasih Allah Maka kasih Allah itu akan mengubahkan kita Dan waktu kita diubahkan Kita juga akan bisa membagikan Kasih itu dalam wujud perbuatan Dalam wujud pelayanan kita Kepada sesama Tapi hal yang mendasar dan yang lebih penting adalah Ketika kita kembali bisa menikmati Seberapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita Dia yang telah berkorban buat kita Dia yang telah memberikan sesuatu yang terbaik dari hidupnya Dia tidak hanya tinggal diam di surga Tapi dia turun ke dunia Menjadi manusia Memberikan hidupnya buat kita Menjadi sama seperti kita Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan Dan dia menjadi imam besar kita Yang memperdamaikan antara kita dengan Allah Bapak Semakin kita merasakan kasih Allah Mengerti akan kasihnya melalui Yesus Kristus Maka itu yang semakin memampukan kita Untuk mengalami pertobatan setiap hari Saat setiap hari kita Mengarahkan hati dan pandangan kita Kepada firmannya Setiap hari dengan merenungkan Memperkatakan Mempelajari firman Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari Disitulah Tuhan bersama dengan kita Dan Rokobus akan menolong kita Untuk mengenal Siapa pribadi Yesus Yang disingkapkan dari Kejadian sampai wahyu Semua berbicara tentang Penebusan karya Allah Di dalam Kristus Yesus Dan saat kita terus-menerus melihat akan Dia Memandang kepada Dia Dia yang akan memampukan Menyertai Menolong kita Dan sepanjang tahun ini Kita akan berjalan di dalam kemenangan Bersama dengan Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!